Hai assalamualaikum sahabat Selamat datang di Riga Channel kali ini saya mau berbagi pengalaman cara memasang anti gores pada KTP jadi ini anti goresnya ini bahannya dari PVC aman kebetulan kartu saya sudah saya pasang kurang lebih enam tahunan tetap aman jadi masih bisa di-scan masih bisa dipotokopi karena ini memang khusus untuk kartu ya dengan dikasih anti gores ini melindungi kartu kita dari pudar dari pecah atau patah jadi biar awet disini saya menggunakan KP menggunakan cutter kalau nanti ada pemiringan dalam mengotong juga menggunakan minyak kayu putih untuk membersihkannya secara pertama apabila kartunya sudah lama atau kotor kita bersihkan dulu menggunakan minyak kayu putih kita kasih minyak kayu putih ke tisu sedikit kita gosok-gosokkan kita bersihkan ke kartu yang mau kita pasang untuk menggosoknya jangan terlalu keras banget dikhawatirkan nanti kalau tulisannya ikut dan tintanya ikut jadi dibersihkan tunggu sampai kering apabila sudah dirasa kering baru kita pasang anti goresnya untuk anti goresnya link pembeliannya bisa dilihat di deskripsi untuk membukanya seperti ini ambil dari sudut biar mudah tapi setiap orang beda-beda ya buka kurang lebih satu senti kemudian pastikan lagi kalau kartu kita kering tidak ada debu jika sudah silakan dipaskan di tengah-tengah jadi kalau anti gores saya ini memang ukurannya agak kecil sedikit seperti anti gores handphone jadi tidak pas agak dikurang sedikit tujuannya biar tidak mudah melupas kalau sudah dirasa pas tengah-tengah tinggal direkatkan seperti ini lalu kita dorong menggunakan KP ini KP yang biasa digunakan untuk memasang kaca film kita dorong aja tidak usah diangkat ininya karena kalau diangkat dikhawatirkan ada angin yang masuk jadi cukup didorong seperti ini didorong seperti ini dia sudah mengikuti anti goresnya dengan diberi anti gores maka apabila kena gesekan kena goresan pintanya aman saran saya dipasang depan belakang jadi kalau depan belakang lebih kuat apabila kena tokuan dari manapun Insya Allah dia tidak akan patah jadi sudah aman untuk terakhir kali silahkan diperiksa apabila kita memasangnya ada kemiringan sedikit kemiringan itu silahkan dipotong dengan cutter seperti ini biar dia tidak ada yang lebih karena kalau ada yang lebih itu adalah celah untuk membuka kalau kena gesekan Oke cukup sekian sharing link dari saya cara memasang anti gores semoga bermanfaat salam reka dan selamat menikmati selamat menikmati